Halo teman-teman Assalamualaikum apa kabar kalian semua semoga kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya hari ini kita mau masak apa inilah seperti yang teman-teman tengok kita mau masak tom yum ayam ya teman-teman ya ini makanan khas malaysia ya kalau menurut aku sebab di indonesia aku jarang ketemu tom yum dan seperti apa masaknya ikuti kita ya halo teman-teman selamat datang di tugit vlog selamat mengikuti dan langsung aja ya teman-teman kita masuk ke bumbu aja biar lebih cepat itu ada cili serai laos jahe dan ini bawang merah harusnya bawang bombay tadi di pasar pagi itu adanya besar sangat jadi aku gak jadi beli pakai bawang merah ini aja sebab gak tau masak gak setiap hari pakai bawang bombay ya teman-teman ya jadi aku pakai bawang merah ini aja gak apa-apa buat dimakan sendiri ya teman-teman ya bawang merah ini rasanya macam asam-asam gitu ya asam-asam pedas gitu cuman kental kalau asam pedas kan gak kental ya teman-teman dan ini bawang merah dengan cabainya aku potong kasar aja seperti ini ini harusnya ada daun jeruk ya teman-teman sebab tadi aku ke pasar paginya terlalu awal terlalu pagi belum ada yang jual belum lengkap dan ini sayurnya aku pakai wortel aja langsung saja wortelnya aku potong-potong kasar ya dipotong besar ya teman-teman ya seperti itu lepas itu tomat tomat ini biar lebih asam aja ya kalau yang suka asam banget boleh ditambah banyak kalau yang gak suka asam gak pakai tomat gak apa-apa sebab bumbu perencahnya itu sudah asam gitu ya teman-teman ya dan ini ini maaf ya kalau video aku gak rapi dan ini lagi sayurnya ada lagi brokoli pakai apa itu yang bunga kul itu pun boleh juga tapi aku lebih suka brokoli ya daripada bunga kulnya lebih enak ini ini pun direbus aja pakai garam enak juga disup juga enak ya ada yang busuk kita buang lepas itu aku pakai sayur sawi ini kalau gak mau pakai ya gak apa-apa kalau yang gak suka sayur pakai sayur sedikit aja juga boleh kalau gak pakai juga boleh ya dan ini ayamnya tadi aku sudah rebus terlebih dahulu gak aku syuting enggak kereka maksudnya ya teman-teman ya tadi ayamnya sudah mateng dan sudah aku cuci dan ini langsung saja aku panas minyak ya dan sudah masak minyaknya aku tumis dulu bawang merah ini kalau pakai bawang bombe tak payah ditumis ya sebab ini aku bawang merah jadi aku tumis sebentar aja biar biar agak kering biar ada aroma-aroma bawang merah gitu ya teman-teman ya kita sama-sama belajar masak ya aku masak tumiam ini jarang-jarang sebab teringin sangat aja baru aku masak ya teman-teman ya dan ini sudah setengah kering aku sisihkan kita tumis masukkan bawang merah bawang putih yang di blender ya teman-teman ya seperti yang biasa kan aku sudah ada stock blender jadi tinggal ambil tinggal ditumis aja gitu ya teman-teman ya ditumis sampai kering bawang merah bawang putihnya ya kita aduk-aduk aja seperti biasa dan sudah kering langsung aja masukkan semua bumbu tadi yang bumbu kasar yang kita potong tadi ya ada laos jai serai dengan cili ini kalau yang suka pedas boleh ditambah cilinya sama kalau ada daun jeruk harusnya ya lebih sedap sayang tadi gak ada dan ini ayamnya sudah tadi sudah dicuci langsung saja aku masukkan ya ini aku rebus dulu ayamnya biar lebih cepat gitu dan kotorannya bisa kebuang ya teman-teman ya ini aku masukkan ayamnya dulu biar bumbunya lebih meresap gitu ya teman-teman ya dan ini bumbu perincah tom yumnya kalau di Indonesia namanya apa kalau disini perincah di Indonesia apa namanya ya bumbu apa namanya aku tahu pokoknya ini yang bumbu perisa tom yum gitu aja ya di Indonesia ada aku gak tahu tapi di tempat aku gak ada kalau balik dari sini selalunya aku bawa ya teman-teman sebab mama aku suka ini buat masak Maggie pun campur bumbu ini sedap ya teman-teman ya dan ini aku aduk-aduk dulu biar bumbunya meresap ke ayamnya dulu ya teman-teman ya seperti itu nah sudah meresap kita masukkan kayak apa carrot dengan apa ini brokoli ya terus ngeblank teman-teman maaf ya kita aduk-aduk aja ya teman-teman ya sampai meresap baru kita kasih airnya mana airnya mana mana nah dia datang tadi baru ngambil ya teman-teman ya guru aja ya teman-teman dan ini kita kasih air terserah teman-teman seperti sebanyak apa airnya pengennya kalau mau sedikit juga boleh lebih pekat dan ini langsung saja kita kasihkan bumbunya kita kasih gula merah atau gula melaka kalau disini bahasanya kalau di tempat aku bahasanya gula jawa lepas itu kita kasih bumbu kaldu lepas itu kita kasih garam seperti itu ya teman-teman ya biar lebih enak kita kasih micin biar pandai dan ini serbuk cabainya biar lebih kental lebih pedas tapi enggak pedas juga aku enggak kasih yang cabai cabainya harusnya tadi dikeperai kan teman-teman aku baru ingat lebih mantap tau dan ini setelah mendidih kita masukkan sawi dengan tomat ya sekali lagi yang enggak suka masam enggak pakai tomat enggak apa-apa kalau yang suka boleh ditambah gitu ya opsional ya sayurnya pun terserah mau dikasih apa terserah ya gitu apa yang disukanya ya dan ini aku tambahin bumbu merica serbuk merica biar lebih enak biar lebih ada rasanya ya teman-teman ya seperti itu dan kita aduk aduk aja kita aduk aduk sampai matang dah gitu aja sudah cepat praktis ya teman-teman ya ini tom yang kas malaysia ya teman-teman masakan kas ini dan sudah matang kita matikan api langsung saja kita angkat teman-teman kita angkat semua sampai bersih nah ayamnya dulu jangan lupa macam masuk ke sangat ayam kita ini ya ini teman-teman ini boleh pakai seafood ya teman-teman ya enak ya dan ini penampakannya seperti ini inilah hasilnya ya teman-teman ya dan ini sudah menu sahur ini boleh buat sahur boleh buat buka puasa ya langsung saja kita ambik nasi banyak ambik nasi macam guli bangunan ini perempuan makan ini banyak itu ini guli pabrik aja ya ya kurang lebih sama ya teman-teman guli juga kita apapun kerjaan kita yang penting kita syukuri kita nikmati ya apapun pekerjaan kita kita nikmati biar enak kerjanya ya teman-teman ya insyaallah kalau kita ikhlas enak semuanya ya teman-teman ya lillahi ta'ala aja ya apapun itu dan ini tengok banyak makan lauknya lebih banyak dan lepas itu kita kasih kerupuk aja dah ini aja simple enak ya teman-teman praktis sudah siap disantap siap buat sahur kita ya dan ini kita sliding sliding dulu kita ambik ambik dulu videonya seperti ini penampakannya ya teman-teman ini boleh buat 3 4 orang harusnya ya teman-teman gitu tapi kalian makannya sedikit lah kalau makannya banyak kayak aku ya 2 3 kali dah habis kalau tak itu nanti tak payah pakai nasi dah habis itu gitu ya teman-teman ya nah kita sliding sliding sahur kita pamer pamerkan dulu maafkan aku ya teman-teman yang suka pamer gak enak pun dipamerkan teman-teman teman-teman yang masakannya enak-enak pun gak pamerkan teman-teman kan gak ada teman-teman ini buat ini aja biar teman-teman lebih semangat masak biar teman-teman ada ide masak gitu ya udah gitu aja ya teman-teman yaudah kita selamat menikmati selamat makan dan terima kasih teman-teman sudah mengikuti kita oke bye-bye jumpa lagi besok